Hai baik Bapak Ibu teman semuanya kita lanjutkan materi kita membuat video menggunakan aplikasi video Maker FX nah kali ini kita akan belajar membuat openingnya langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasinya nanti kita langsung login saja nah yang pertama dilakukan adalah kita akan create project terlebih dahulu dan sini langsung kita berikan namanya misalnya saya akan berikan nama opening dikrik nah selanjutnya kita pilih slide atau template yang ada pada video Maker ini ada banyak sekali template dan slide yang Bapak Ibu bisa manfaatkan nah kali ini saya akan menggunakan yang template yang ini ya video Maker FX anniversary yang saya pilih saja acak saja saya akan pilih ada salah satu saja di sini ada banyak selainnya ketika Bapak Ibu klik dia akan karya previewnya Hai hasil ini apabila Bapak Ibu setelahnya tidak ingin menggunakan foto sendiri gitu misalnya boleh menggunakan model yang kayaknya di sini saya akan memilihkan eh opening yang menggunakan profil pribadi kita bisa memilih ya kita bisa memilih slide yang ini slide yang ketiga apabila sudah dipilih kita akan add slide Oh ya di sini apabila Bapak Ibu ingin memasukkan semua slide nya bisa diklik at all slide tetapi apabila hanya memilih salah satu saja slide nya bisa mengklik at slide yang ini saya akan pilih yang ini berarti hanya satu slide yang akan masuk ke tampilan dari video maker ini nah ini sudah masuk Nah selanjutnya di sini ada fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengedit ini ini ada teks ada image kemudian ada sip ada bentuknya kemudian ada animation kemudian bisa juga menambahkan video atau sound nah yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan mengganti dulu nah ini ya kita akan tulisannya kita akan ganti Oh ya biar dia tidak bergerak-gerak biar terlihat kita mengedit kita di di-post aja terlebih dahulu nah ini teks area yang pertama berarti tulisan ini your logo kemudian teks yang kedua itu adalah yang ini your website.com nah sepertinya makin teks area yang pertama saya akan isikan judulnya misalnya videomaker misalnya seperti itu nah berarti dia sudah berubah kemudian tulisan ini apabila misalnya agak kesulitan dibaca misalnya atau Bapak Ibu inginkan font yang lainnya itu bisa menggantinya di sini kita klik saja disini sudah ada beberapa jenis-jenis font saya akan menggunakan sobat saja arvobol nah seperti ini nah ternyata hanya video saja yang terlihat makernya tidak terlihat nah ini artinya font ini terlalu besar untuk templatenya yang kita gunakan nah ini nanti kita bisa perkecil agar video makernya itu kelihatan nah berarti sudah terlihat terbesar lagi sedikit kemudian ternyata tulisan ini cukup bentuk dengan yang di lingkaran ini nah kita bisa mengedit posisinya dengan cara ini diklik movement enable berarti memungkinkan kita nanti untuk memindahkan teks ini kita centang saja kemudian kita turunkan nah seperti itu Bapak Ibu nah selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin menggayakan tulisan ini juga bisa disini ada efek dari teks tersebut teks efek nah kita bisa kita coba saja misalnya menggunakannya ini clip shadow nah berarti dia ada bayangannya kemudian silahkan dipilih sesuai dengan selera Bapak Ibu misalnya stop blur dan lain sebagainya nah saya akan gunakan yang clip shadow saya ya seperti ini hasilnya dan sama juga untuk di teks area yang kedua juga sama proses editingnya kita pilih saja misalnya disini saya akan tulis nama saya oke nah seperti itu kita akan ganti teksnya oke nah misalnya yang ini kemudian saya akan perkecil sedikit ya nah saya akan geser ke bawah sedikit sekali lagi klik centang movement enable nya kemudian kita turunkan kemudian saya akan memberikan efek oke tak gelau saja nah berarti tulisannya sudah selesai kita edit nah selanjutnya di lingkaran ini Bapak Ibu bisa menggunakan foto pribadi misalnya atau gambar logo perusahaan dan lain sebagainya atau logo sekolah juga bisa saya akan mencobanya menggunakan foto saya pribadi nah kita larinya ke sini ke image nah disini ada area kemudian background berarti ada dua yang bisa kita nanti ganti gambarnya saya akan ke image area yang pertama saya akan cari foto saya ya misalnya oke nah ini saya akan gunakan yang ini ini saja ya nah ini Bapak Ibu nah kembali kalau misalnya agak kurang turun misalnya gambarnya bisa diturunkan nah itu oh ya ini ada putihnya di atas di naikkan kemudian misalnya gambarnya mau diperbesar juga bisa nah seperti itu nah ini Bapak Ibu silahkan dieksplorasi saja sesuai dengan selera Bapak Ibu seperti apa keinginannya silahkan saya akan di eksplorasi kemudian ini di image yang pertama sudah kita ganti fotonya kemudian nah background ini juga bisa kita ganti Bapak Ibu nah kita akan ganti backgroundnya kita akan cari gambarnya misalnya baik saya akan cari ini oke saya akan cari background nah ini ada banyak gambar background saya akan sesuai dengan selera Bapak Ibu oke saya akan cari yang nomor 36 saja saya akan klik nah berarti dia sudah terganti Bapak Ibu nah seperti ini hasilnya oke kemudian di samping gambar tersebut kita juga nah bisa mengganti shape nya misalnya seperti ini coba kita klik dulu apakah template ini memungkinkan dengan shape itu diganti oke oke ternyata shape nya nggak bisa diganti hanya bisa digeser-geser tempatnya saja Bapak Ibu nah ini dia shape nya yang dibelakang tersebut nah itu kemudian kita bisa perbesar kemudian pindahkan lagi gini bentuk shape nya selanjutnya ada animasi nah coba kita cek animasinya ada apa saja ingat diklik dulu ada dua animasi animasi satu animasi dua kita klik kemudian kita pilih nah seperti itu hasilnya yang kedua nah seperti itu yang mana nanti tergantung selera Bapak Ibu masing-masing oke kemudian di yang kedua misalnya ada juga animasi cuma ini lebih banyak ke animasi yang tutorial ya Bapak Ibu ya nah seperti itu dan saya tidak akan menggunakan animasi yang kedua saya cukup menggunakan animasi yang satu seperti ini apabila ini dirasa cukup terlalu terang misalnya Bapak Ibu bisa mengurangi transparansinya nah seperti itu hasilnya coba kita preview dulu projectnya Pak Ibu ya seperti itu hasilnya nah ini berarti kita sudah bisa membuat opening dari template eh anniversary tadi yang slide ketiga nah sementara itu dulu Bapak Ibu materi untuk membuat openingnya nanti kita lanjutkan di materi bagaimana mengisi konten atau isi video menggunakan videomaker FX ini